Yang sepuluh-sepul berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah, dilonjurkan saja beruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu, kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci, 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 suci. Indonesia tanah suci, gak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys yang lagi viral. Dan gak ngerti kenapa selalunya begini gitu kan. Indonesia tanah suci, tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Buang-buang uang ya dari pengasuh pondok pesantren Azaitun guys ya. Ini komentar Pak Endul gimana ya guys ya. Komentar daripada Pak Endul ini. Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. Indonesia tanah yang suci, tuh. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Gak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepuluh-sepul berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Dimana itu? Di Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah. Dilonjurkan saja beruk. Tidak ada tanda. Mau yang begitu, kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Ini gimana, Pak? Al-olif oil nih, bos. Senggol jauh. Minimal, maksimal, minimal. Minimal, maksimal, minimal. Kumal-kumal, desimal, pertaminal. Masa tahu obat oles kan? Itu tidak boleh diminum. Karena bisa menyebabkan pilek otak. Waduh, saya dosa amat, Pak. Relax aja, Pak. Jangan ngegas. Siapa juga, Mas, yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis. Wong hakikatnya bumi ini suci. Bedakan tanah suci dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu bisa ada di mana saja. Di bumi ini. Tapi, tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram. Dan itu adalah Mekah. Tanah kelahiran Muhammad. Juga Madinah. Di mana jasad mulia Rasulullah kembali dipeluk bumi. Di sana Al-Quran diturunkan. Di sana agama Islam diwahyukan kepada nabi terakhir. Untuk umat akhir. Tidak ada yang salah, Mas. Dengan lagu Indonesia Raya, Stansa 3. Pertanyaannya, apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima? Tentu tidak bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan cinta tanah air. Nasionalisme. Lirik lagunya benar, tapi implementasi maknanya salah. Lirik lagunya benar. Uridu biha batilun. Tujuanmu batil. Jadikan lagu Indonesia Raya, 3 Stansa ini sebagai penyemangat nasionalisme. Cinta tanah air, cinta bangsa. Tapi jangan jadikan akidah. Jangan jadikan sebagai balil syariat. Tujuan haji itu bukan ingin mati di Mekah, Mas. Tapi mati karena Allah. Ketika haji karena Allah. Itu anugerah. Jutaan umat, Mas. Bahkan harus ngantri puluhan tahun. Demi bisa bersujud, sholat, to'wah di tempat suci ini. Demi bisa mengunjungi Nabi-Nya. Meski sadar tidak pernah bisa melihat wajah Nabi lagi. Setidaknya bisa melihat kubur Nabi. Meski hanya bisa dari luar makom. Bisa salam kepada Nabi. Setidaknya bisa menapaki tanah yang dulu pernah dipijak oleh Nabi. Dengan doa, harapan. Semoga kelak nama kita, diri kita, yang hina ini. Dipanggil oleh Nabi sebagai umati. Umat Muhammad. Diberi kesempatan bisa bertemu. Bisa melihat wajah Nabi. Meski hanya sebentar. Meski hanya sebentar. Meski hanya sebentar. Ini akhir zaman. Ini zaman akhir. Bekali diri dengan ilmu. Yakin, menerima, tunduk, dan patuh. Jujur, mencintai, dan ikhlas pada ketetapan Allah dan Rasulullah. Betul. Kita lihat, guys, bagaimana sosok pandul, ya. Hal seperti ini. Sosok beliau ini perlu kita idolakan, guys. Karena, masya Allah, ya. Pandul ini udah cerdas, pintar. Mengingatkan juga kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Nasihat kepada kita. Pasal agama pun beliau juga faham betul. Jadi, bukan orang sembarangan, ya. Allah. Semakin lama, semakin. Gimana ya, guys? Nggak karuat. Kayaknya semakin dibuat-buat gitu loh. Supaya viral dan viral. Seperti itu mungkin, ya. Dan kita coba baca komentar-komentar di sini. Terima kasih, pandul. Anda sudah menjadikan konten YouTube Anda sebagai alat media dakwah yang meluruskan ajaran-ajaran Islam yang sesat ngaco di akhir zaman ini. Penjelasanmu sangat jelas dan tegas. Betul. Barakallahu fikum buat pandul dan tim. Tetap semangat selalu cerdaskan umat muslim atas agamannya. Dengan pembawaan yang simpel. Betul. Tanpa sadar, mata jadi basah. Ya Allah, ya Rasulullah. SMS yang pandul sebutkan adalah tujuh syarat kesempurnaan syahadat. Terima kasih, pandul. Memang terbaik, guys. Dari isi yang kita dengar. Apa yang disampaikan oleh pandul itu memang... Wow. Keren banget. Nggak ngerti sudah. Kenapa ya? MUI udah tahu dia istilahnya. Udah tahu gitu kan. Udah tahu kalau pesantren itu bisa menyebabkan anak-anak bangsa itu menjadi sesat bisa dikatakan seperti itu. Karena yang dikatakan Indonesia itu tanah suci gitu kan. Tidak perlu ke Mekah dan tidak perlu ke Madinah. Sedangkan yang kita yakini, mau ajaran mana saja, ya. Kecuali ajaran yang ini. Itu semua mengatakan bahwasannya Madinah, Mekah itu adalah tanah haram. Allahu Akbar. Ya Allah. Tidak ngerti juga, guys ya. Ini Islamnya ikut yang mana gitu kan. Oke, itu saja video kali ini, guys. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tambah cerdas ya. Karena sekarang itu kata pandul adalah akhir zaman ataupun zaman akhir. Pasti banyak fitnah-fitnah yang ada. Dan mereka selalu membuat hal-hal yang demikian. Supaya mereka itu dipandang. Supaya mereka itu lebih dilihat lagi. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk memperbanyak jemaah. Tujuannya adalah untuk memperbanyak umat. Yang mungkin sepaham dengan dia nantinya. Seperti itu. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih tidak tengok video ini. Sangat-sat disainkan sekali. Semoga pemerintah bisa melindaklanjutilah. Jangan sampai seperti ini lagi ya. Gak enak, guys ya. Istilahnya Indonesia dikenal oleh orang luar. Bahwasannya Islam yang Masya Allah sangat besar sekali. Tapi dengan adanya satu konteks ya. Ini sampai viral ke Malaysia juga. Pernah-satren Azaitun ini. Lama-kelamaan bakalan kemana-mana gitu, guys ya. Jadi, oke. Kita pause terus ya. Semoga pemerintah juga bisa menindaklanjutilah semua ini ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax